Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kami dari kelompok satu akan mempresentasikan hadiah ini dari kelompok kami tentang pengendalian tanaman tahan dan biologis penyelidikan tanaman. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami yaitu saya sendiri, Aprilia Nusafitri dengan NIM 134-19006, kemudian Fahratunisa dengan NIM 134-17-0154, Linton dengan NIM 134-19002, Andi Ahmad Aksa Mahmud Fitra dengan NIM 134-19004, Dushya Nusafitri dengan NIM 134-19009, Muhammad Mirza Irawan dengan NIM 134-190010, dan Gekin Urtmah Hanani dengan NIM 134-190013. Yang pertama ada pengertian tanaman tahan. Tanaman tahan adalah tanaman yang menderita kerusakan yang lebih sedikit bila dibandingkan dengan tanaman lain dalam keadaan tingkat populasi hama dan penyakit yang sama, dan pada keadaan lingkungan yang sama. dan pada keadaan yang akan mengakibatkan kerusakan pada varietas lain yang tidak ada, yang tidak terpaham. Lalu memiliki skifat genetik yang dapat mengurangi tingkat kerusakan yang disebabkan oleh sepandang hama, memiliki skifat yang dapat diwariskan yang dapat mengurangi kemungkinan hama menggunakan tanaman sebagai genet, atau mampu menghasilkan produksi yang lebih banyak dan lebih baik dibandingkan dengan varietas lain pada tingkat populasi hama dan penyakit. Lalu mekanisme ketahanan tanaman Pada mekanisme ketahanan tanaman terdapat ketahanan genetik. Faktor yang menentukan ketahanan tanaman binang terhadap serangga termasuk adanya pembatas dari struktur tanaman, alelo kimia, dan nutrisi yang tidak seimbang. Kualitas ketahanan adalah sifat yang diwariskan yang bekerja sederhana memberikan ketidaketakan tanaman untuk digunakan serangga. Mekanisme ketahanan disebabkan adanya nanpreferensi, antibiosis, dan toleransi. Kogan dan Oriman menunjukkan usul terbaikan bahwa istilah nanpreferensi diganti dengan antisemosis karena adanya reaksi serangga dan bukan sifat bergifang. Antisemosis adalah bekerjanya mekanisme ketahanan oleh tanaman untuk menjerakan atau mereduksi kolonisasi oleh serangga. Umumnya serangga berorientasi sendiri terhadap tanaman untuk makanan, tempat meletakkan telur, atau tempat berlindung. Akan tetapi disebabkan sifat tertentu tanaman tidak dapat digunakan karena ada sifat penjera bagi serangga. Dalam situasi tertentu, walaupun serangga datang dan menggandakan kontak dengan tanaman, sifat antisemosis tanaman tidak memberikan kesempatan kepada serangga untuk berkoloni. Tanaman yang memperlihatkan ketahanan dengan sifat antisemosis mampu mengurangi jumlah awal kolonisasi pada satu musim. Demikian juga untuk ukuran populasi dapat dideduksi pada tiap-tiap generasi dibandingkan tanaman yang rentan. Toleran adalah sifat genetik dari tanaman yang dapat melindungi diri dari serangan populasi serangga, sehingga tidak ada kehilangan hasil secara ekonomi atau hasil yang dicapai memberikan kualitas yang dapat diperdagangkan. Toleransi sering keliru dengan ketahanan rendah atau ketahanan sedang atau moderate. Mekanisme toleran berbeda dari antisenosis atau antibiosis. Varietas toleran tidak berpengaruh terhadap laju peningkatan populasi hermataget. Tetapi dapat meningkatkan ambang ekonomi, yaitu bila ambang ekonomi suatu varietas tanaman ditentukan sebagai A ekor serangga per rumpun, maka ambang ekonomi pada varietas toleran adalah A plus X ekor serangga per rumpun. Toleran adalah mekanisme adaptasi untuk kelangsungan hidup tanaman dan sedikit banyak bebas dari pengaruh serangga. Ketahanan ekologi Ketahanan ekologi telah dikategorikan sebagai ketahanan semu atau preudo resistance, dan ketahanan induksi atau induce resistance. Ketahanan semu bukan berasal dari sifat genetik yang dibawa pada tanaman, tetapi dari beberapa perubahan sementara atau temporary shift dalam kondisi lingkungan yang cocok bagi varietas retan. Varietas tanaman yang memperlihatkan ketahanan semu dipandang penting dalam sistem mengendalian hama terpadu. Adapun ketahanan induksi terjadi saat tanggap tanaman terhadap kerusakan oleh patogen, herbivora, stres lingkungan, atau aktifat perlakuan. Selanjutnya yaitu ketahanan semu. Perubahan dalam pola pertumbuhan tanaman yang dihasilkan dalam ketidaksinkronan antara serangga dan penologi tanaman, merupakan suatu modal untuk mendapatkan ketahanan semu. Beberapa varietas tanaman menghindar atau host evasion dari serangan hama dengan cepat melewati fase pertumbuhan retan. Tanaman yang matang lebih awal telah digunakan dalam pertanian sebagai strategi pengelolaan tanaman terpadu yang efektif. Namun tanaman semacam ini akan terserang hebat bila hama-nya berkembang biak lebih awal. Dan yang terakhir yaitu ketahanan induksi yang merupakan ketahanan yang menajubkan baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif dari pertahanan tanaman terhadap invasitan hama. Ketahanan induksi dapat dihasilkan akibat perubahan lingkungan yang memungkinkan menjadi keuntungan sementara dari teman. Hal ini terbukti bila menanam varietas padirentan wareng coklat di musim kemarau jarang sekali terpeserang wareng coklat disebabkan perkembangan wareng coklat di musim kemarau sangat rendah. Sulit mencapai ambang ekonomi walaupun pada varietas rentan ketahanan induksi dapat terjadi saat penggunaan pupuk, herbisida, insektisida, pengaturan tubuh, nutrisi mineral ataupun variasi dari suhu, panjang hari maupun serangan patogen dan hama yang dapat merubah seluruh unsur kimia dalam jaringan tanaman. Selanjutnya yaitu tipe ketahanan tanaman. Tipe ketahanan tanaman dibagi menjadi dua yaitu ketahanan vertikal dan ketahanan horizontal. Bila satu varietas lebih tahan terhadap beberapa ras penyakit daripada yang lainnya, maka ketahanan itu disebut vertikal atau tegak lurus yaitu perpidipular. Sedangkan bila tanaman inang sama efektifnya terhadap semua ras penyakit, maka disebut dengan ketahanan horizontal atau lateral. Selanjutnya yaitu peranan varietas tahan lama. Varietas tahan lama berperan untuk menurunkan populasi melalui penurunan laju atau angka kelahiran yaitu birth rate secara cepat. Menikmati efektifitas PHT karena pada varietas tanah, perkembangan populasi serangga hama diperlambat. Selanjutnya membantu menurunkan penggunaan parasitoid, predator ataupun musuh alami. Yang selanjutnya meningkatkan atau menurunkan populasi OPT secara cepat dan meningkatkan tingkat toleransi kerusakan pada tanaman. Pengendalian penyakit secara biologis atau hayati. Pengendalian hayati atau biologi atau kontrol adalah pengendalian organisme pengganggu tanaman oleh musuh alami atau agensia pengendali hayati. Namun dapat juga disebut dengan mengendalikan penyakit dengan cara biologi yaitu dengan memanfaatkan musuh-musuh alami. Dalam hal ini yang dimanfaatkan yaitu musuh alami sedangkan yang memanfaatkan atau menggunakannya adalah manusia. Hal ini berarti pada setiap pengendalian hayati selalu ada campur tangan manusia. Teknik atau cara pengendalian penyakit tanaman secara biologis meliputi antagonisme, land-ground promoting rikobacteria, pengimbasan ketahanan, proteksi silang, tanaman campuran, dan pengendalian penyakit pas japanen. Yang pertama ada antagonisme. Antagonisme sendiri adalah pengendalian penyakit tanaman dengan mikroba antagonis. Mikroba antagonis dapat berfungsi sebagai agen pengendali patogen melalui mekanisme kompetisi antibiosis, parasitisme, atau ketahanan terinduksi. Pemanfaatan mikroba antagonis dapat berdampak terhadap ketahanan tanaman terhadap gangguan patogen dengan pengaktifan mekanisme ketahanan melalui inokulasi patogen atau mikroba. Yang kedua ada plant growth promoting rhizobacteria. Plant growth promoting rhizobacteria atau PGPR adalah bakteri yang ada pada akar atau rhizover yang memberikan efek menguntungkan untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman atau disebut juga sebagai hubungan simbiotik antara bakteri dan tanaman sekitar rhizover. PGPR dapat memiliki manfaat sebagai biostimulan, biofertilizer, dan bioprotektan. Sekaligus, bioprotektan merupakan kemampuan PGPR dalam menekan aktivitas patogen. Tiga, pengimbasan ketahanan. Pengimbasan ketahanan terjadi pada saat tanaman terserang oleh suatu penyakit. Pada saat masih harangkan dan mampu terus berkembang melewati penyakit tersebut, akan menjadi tahan terhadap penyakit tersebut, bahkan terhadap beberapa penyakit lainnya. Yang keempat ada proteksi silang. Proteksi silang merupakan salah satu cara pengendalian penyakit yang disebabkan oleh virus yang didasarkan pada teori bahwa skrin virus lemah dapat melindungi dari infeksi skrin virus lain yang masih memiliki hubungan kekerabatan. Virus skrin lemah dapat diproduksi dengan cara melakukan perlakuan pemanasan in vitro, yaitu virus mozaik tembakaut, timun, dan semangkah, pendinginan in vivo, virus mozaik gelai, maupun menggunakan mutagen kimia, yaitu penggunaan asam nitrit sebagai bahan mutagenik yang bisa diaplikasikan pada virus bercak cincin papaya. Yang kelima tanaman campuran. Tanaman campuran atau polikultur adalah usaha pertanian yang membudidayakan berbagai jenis tanaman pertanian pada lahan yang sama. Keanekaragaman tanaman yang disebabkan dari penanaman beberapa jenis tanaman dapat menghindari penyebaran penyakit secara luas seperti yang umum terjadi pada pola tanaman monokultur. Penerapan pengandalian hayati atau pengandalian dengan cara menggunakan agen biologi dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu introduksi, augmentasi, dan konservasi. Demikianlah presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Apabila ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.